Lebih arogan mana? TNI atau polisi? Itu kan nggak bisa disamaratakan bahwa institusi ini dua-duanya dalam keadaan buruk. Jadi harus dilihat case by case, dan harus dilihat bagaimana penanganannya. Masih ada beberapa posisi di sejumlah kementerian yang membutuhkan personil TNI. Akan tapi bagaimana penugasannya, itu tinggal-tinggal kita jabarkan secara detail, dan juga status hukumnya. Jangan juga diperpikir bahwa dengan kembalinya personil TNI untuk menduduki sejumlah jabatan tersebut, itu mengembalikan wifungsi ABRI. Halo teman-teman pemilih muda, selamat datang kembali di podcast For Your Pemilu, Tirto Aidi, yang muda, yang berpolitik. Kali ini kita sudah bersama Dave Laksono, seorang politisi dari Partai Golkar, dan juga seorang anggota DPR RI yang sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 1. Nah, dari nama belakangnya, Laksono, teman-teman mungkin udah akrab banget. Karena betul, Dave Laksono ini adalah putra dari Agung Laksono, seorang politisi senior dari Partai Golkar, sempat di parlemen, dan juga sempat jadi seorang menteri. Nah, apakah Dave Laksono mengikuti rekam jejaknya? Dan bagaimana sih pandangan beliau terhadap isu-isu seputar keamanan dan pertahanan negara? Nah, langsung aja kita simak. Jangan kemana-mana ya, karena nanti kita juga akan bahas manuver Golkar untuk pemilu tahun depan. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat datang, Mas Dave. Yo, terima kasih. Ya, selamat datang di kantor Tirto Aidi. Semoga lagi sehat-sehat ya. Amin. Mungkin sebelum kita ngebahas soal, apa ya, manuver Golkar dan apapun copras-copras itu gitu ya. Mungkin kita pertanyaan pemanasan dulu nih. Oke, warm up dulu ya. Stretching dulu ya, Mas. Stretching, stretching. Sebenarnya pertanyaan ini juga kami sempat ajukan ke Rahayu Saraswati ya. Oh, Mbak Saras. Kalau Mas Dave, Pak. Betul. Nah, sebagai bagian dari keluarga Joyo Hadikusumo, gitu. Betul, udah tau lah arah pertanyaannya ya. Terkait status dan rekam jejak ayah Mas Dave nih. Sebenarnya gimana sih rasanya punya nama belakang Laksono gitu. Apakah itu sebuah beban kah atau justru kayak itu sebuah privilege gitu. Terutama di Golkar sendiri ya. Ya, kalau dibilang beban gak juga karena saya mendapatkan banyak kemudahan. Tapi kemudahan itu tidak akan berarti apa-apa kalau saya tidak bisa menunjukkan kemampuan saya. Jadi, orang bisa melihat, oh ya, dia bisa dapat itu, kenapa? Ya, karena Bapaknya siap. Nah, terus orang juga bisa melihat, oh ya, dia bisa dapat posisi, kenapa? Ya, karena masih dikawal dengan Bapaknya. Nah, tapi itu kan to get to the door ya. Tahap pertama. Nah, tahap keduanya itu how to keep that position, how to maintain that role. Nah, disitu yang harus menunjukkan karakter kita, kemampuan kita memimpin, bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara kita menggerakkan kekuatan kita, baik kecil atau besar, untuk memiliki dampak yang besar. Nah, sehingga kita bisa meninggalkan kekuatan kita sendiri, bukan hanya di bawah bayang-bayang nama orang tua saja. Ya, tapi berarti posisi Mas Rief dengan ayah itu apakah bisa dibilang ayah itu kayak jadi apa ya, semacam panutan atau kayak... Of course, pastilah, that goes without saying. Kalau itu udah given lah, namanya saya berkecimpung di dunia usaha dan juga di politik, terus juga mempunyai orang tua yang kebetulan juga pengusaha sukses dan juga seorang politis yang berhasil, ya pastilah. Jadi panutan, bagaimana dia tindak tanduk dia, bagaimana cara membawa dia, bagaimana cara melihat situasi, itu sangat menjadi masukan. Karena gini ya, nothing is new under the sun. Semua yang terjadi di dunia saat ini pernah terjadi di waktu sebelumnya, hanya beda settingan saja. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu ataupun pengalaman yang terjadi tahun 20-an, 30-an atau abad lalu itu sudah invalid. Ya memang sekarang sudah ada digitalisasi, akan tetapi basic-nya itu masih sama, hanya disesuaikan dengan di era digitalisasi. Iya. Dan misalnya tadi ya kembali lagi ke ayah Mas Div gitu, kan dulu pernah menjadi menteri gitu. Dan pernah juga jadi ketua DPR. Kemudian kenapa sih Mas Div ini memilih karir dia lagi selatih gitu. Enggak. Karena memang, ya saya pertama itu saya enjoy, saya suka bekerja dengan orang. Saya kerja dengan masyarakat, bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi mereka, bagaimana kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu memang sesuatu yang, ya memang saya passion about lah. Nah disitu saya mendapatkan amanah dan aspirasi dari masyarakat untuk saya duduk di parlemen. Dan inilah momen to shine-nya saya. Apakah nanti akan nyoba peruntungan di eksekutif? Percobaan peruntungan di eksekutif, kalau mencoba peruntungan berarti kan masuk maju pilkada, atau pilpres. Kalau untuk di pilkada sih saya belum ada minat ke sana. Jadi saya lebih cocok sih di parlemen, di pusat. Tapi kalau ke depannya, ya kita nggak tahu ya. Kita belum tahu. Oke, nah ini mungkin soal latar belakang pendidikan ya mas Dief. Kan mas Dief ini pernah bersekolah di Army and Navy Academy di Amerika Serikat gitu. Terus habis itu pernah juga kuliah di California State, jurusan politik internasional. Dan ketika pulang ke Indonesia juga sempat mengambil program doktoral UI dan meneliti soal pertahanan gitu ya. Kalau program doktoral sekarang di Universitas Pertahanan. Kalau di UI itu S2-nya. Oh S2-nya. Sama juga tapi? S2-nya kebijakan publik. Oh kebijakan publik. Apakah kemudian pelat terbelakang itu yang menjadikan mas Dief ke Komisi 1? Ya salah satunya. Kalau gini, kalau waktu S1 saya itu hubungan internasional. S2 saya itu kebijakan publik. Nah setelah saya satu periode di Komisi 1, terus saya baru ngeliat, saya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Saya pengen ngambil satu gelar lagi S3. Akhirnya saya ngambil di Universitas Pertahanan. Nah itu ya memang karena berbarengan dengan mitra kerja juga ya. Terus saya liat itu cukup menarik tantangannya. Karena disitu saya bisa mengembangkan ilmu-ilmu baru. Terus juga bergaul dengan dari sisi akademis. Dan juga dari sisi militer. Dan juga ada dari swasta juga ya. Atau tenaga pendidik ya. Nah itu semua yang menjadi pengalaman baru untuk memperkayalah ilmu pengalaman saya. Berarti sebenarnya ngambil ke situ juga ada kebutuhan karena mitra juga ya? Bukan kebutuhan, tapi kayak lebih kepada ketertarikan ya. Kalau kebutuhan sih ya nggak ada buat apa. Kalau kebutuhannya nggak ngaruh gitu. Kalau ketertarikan sendiri sebenarnya kenapa dan kayak gimana sih ketertarikan semacam apa sih yang mendorong? Ya karena kan ini Universitas Pertahanan itu relatifly baru lah ya. Sekitar 6-7 tahun lah ya. Mungkin lebih-lebih. Kalau program S3-nya memang baru 5 tahun. Tapi kalau Universitas Pertahanan sudah 15 tahunan lah, 15-20 tahun. Nah ini menarik buat saya kenapa karena ini satu kampus baru. Dengan kampusnya ini kan konsepnya itu, ya itu yang tadi saya katakan. Jadi percampuran gitu loh antara sisi militer dan sisi akademis. Memang selama ini kan sudah ada akmil dan lain-lain gitu ya. Tapi kan mereka itu kan fokus di militer aja. Betul. Nah kalau sekarang ini Universitas Pertahanan ini benar-benar membagi. Jadi kedisiplinan militer ya diterapkan di dalam apa namanya kita mencari ilmu-ilmu akademis. Nah ini yang membuat saya itu menarik bagaimana doktrin dan ideologi daripada kampus ini. Dan ini yang cocok lah untuk saya. Jadi makanya saya fight ya insya Allah dalam waktu dekat bisa segera kampung. Oke. Kalau di bidang itu ada peran ayah gak sih? Enggak lah. Tertarikan personalnya. Tapi gini, kalau dibilang gak ada sih, pasti saya itu gak bisa juga saya katakan gitu. Kenapa ya ayah saya selalu menjadi sumber inspirasi. Itu yang banyak orang gak tahu bahwa Pak Agung itu adalah dokter. Oke. Dokter umum. Dan dia itu baru menyelesaikan gelar kedokterannya tahun 2008. Jadi waktu kuliah, terus sekitar mungkin tahun 70-an karena pada saat itu kehabisan dana, berhenti kuliah. Terus langsung kerja. Kerja aktif di organisasi, politik, segala macam ya. Jadi gak pernah ngelanjutin lagi dan juga merasa ya buat apa. Karena kan sibuk dengan urusan yang lain. Nah terus jadi ketika dia menjadi ketua DPR, baru dia merasa ada hutang. Belum selesai. Nah akhirnya dia coba urus lagi, ternyata bisa dilanjutkan. Jadi gak perlu mulai dari nol, bisa dilanjutkan langsung menyelesaikan koasnya. Jadi tahun 2008 ketika menjadi ketua DPR baru selesai. Oke, oke. Mungkin kita sekarang bergerak ke ini, apa namanya, sebagai politisi muda gitu. Mas Dov kan sebetulnya tergolong muda ya secara usia juga. Udah gak muda-muda amat juga sih. Udah mau empat-empat ini. Iya, tapi masih di komisi satu lumayan lah ya. Sebenarnya seberapa besar sih Mas Dov melihat kayak antusiasme anak muda gitu di isu-isu soal isu-isu cyber, pertahanan dan juga keamanan gitu. Dan seberapa, apa ya, seberapa urjin sih sebetulnya isu itu di sekarang gitu. Kalau isu-isu cyber, pertahanan, cyber lah ya, cyber itu interest maksudnya sangat besar. Kenapa? Karena itu kan berdampak langsung kepada kehidupan masing-masing. Sekarang aja nih semua nih, kita pasti semua punya gadget, minimal punya smartphone, pasti punya laptop ataupun tablet. Apakah itu iPad ataupun yang lain ya. Dan juga pemirsa kita kan juga pasti menontonnya dari digital platform, berarti masuk ke sektor cyber. Nah, itu berkaitan dengan cyber security. Nah, kita ini kan sekarang semuanya tuh sudah connected by internet. Kehidupan kita sangat dipermudah. Banking semuanya pakai aplikasi beli, mulai dari beli sabun mandi, sampai beli tiket pesawat, sampai mesin hotel, segala macam semua melalui aplikasi online. Nah, jadikan semua data-data kita, itu kita serahkan kepada pengampu data. Nah, jadi kita under the mercy akan atas pengampu data. Nah, sementara sistem cyber security Indonesia ini masih dibilang remah. Kalau pandangan saya ya, kita walaupun sudah memiliki BSSN, BIN punya cyber security sendiri, polisi juga, CAMHAN juga, Mabes TNI, dan Kodam-Kodam juga semua memiliki. Cyber warfare-nya, cyber security-nya. Akan tapi kebocoran data kerap terjadi. Dan sering terjadi, data-data itu, data-data perbankan, data-data dari KMN Degree, data-data dari KM Cash, data-data yang sangat pribadi. Ya, walaupun itu masih data sangat mentah, dan belum tentu itu bisa diolah untuk menjadi bahan kriminal atau apapun, akan tapi itu menunjukkan bahwa data kita itu masih tersebar kemana-mana. Nah, jadi tetap perlu ditingkatkan kemampuan akan cyber security. Baik dari protokolnya, ya. Jadi mulai dari para penyimpan data, penyimpanan datanya itu seperti apa, lokasinya di mana, software-nya apa saja, firewall-nya itu seperti kayak gimana, lalu juga hardware-nya, penyimpanan standarnya seperti gimana. Nah, hal ini harus dibuat blueprint standarnya, dan itu memang tugasnya BSSR untuk membuat itu, ya. Dan memastikan bahwa setiap pengampu data, apakah pemerintah atau swasta, itu benar-benar mengikuti blueprint tersebut. Oke, itu menarik sih sebenarnya soal kebocoran data ya, Mas Dev, kayak itu kan sebenarnya udah banyak banget, dan Mas Dev tadi juga sebut bahwa ada kelemahan nih di sisi cyber security kita. Apa sih yang kira-kira kayak jadi alasan kenapa hal itu masih lemah, dan mungkin kita juga bisa ini ya, agak menilik kemarin tuh tahun lalu sempet kami bikin survei kecil-kecilan gitu soal kepercayaan anak muda terhadap perlindungan data pribadi gitu. Anak-anak muda tuh ternyata lebih percaya data pribadi tuh di bawah swasta ketimbang pemerintah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin Mas Dev bisa cerita, gimana sih sebenarnya apa yang dilakukan DPR di sisi itu? Ya gini, waktu itu kan pemerintah meminta kita menyiapkan undang-undangnya. Undangnya sudah dibuat, PDP, dan sudah dijadikan hukum, sudah disahkan oleh pemerintah. Tapi kebocoran itu masih terjadi, berarti salahnya itu bukan hanya masalah payung hukum, masalahnya tipe-tipe masalah di SPM-nya, masalah dari infrastrukturnya, ataupun salah sistemnya. Nah, kalau dilempar ke swasta, ya, pasti akan, sepenuhnya dilempar kepada swasta, pasti akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menolong pengawasan. Tapi bukan berarti tidak bisa juga dikelola oleh swasta. Yang benar itu ada, yang tadi saya bilang, ada blueprint-nya jelas protokol seperti apa, dan pengamanannya itu dilakukan secara berkala. Salah satu amanah daripada undang-undang PDP itu adalah membuat, apa namanya, suatu badan atau dewan pengawas akan penuh data pribadi. Nah, ini yang belum juga di, karena karena memang baru jadi undang-undangnya, jadi sehingga belum dilaksanakan. Nah, kita harapkan lembaga ini bisa dibentuk, tapi bukan hanya sekedar membentuk lembaga. Karena ya, saya juga nggak mau kita hanya menghambur-hamburkan uang, uang negara, ya kan pasti kan berarti kan operasional staff, staff gaji anggota dewan, ya, dewan pengawasnya itu ya, terus juga program-programnya mereka, jangan lagi nanti kerjanya hanya melakukan sosialisasi, pengecekan, tapi harus jelas kerjanya apa, otoritas sesejauh mana, dan sehingga fungsinya ini benar-benar nyata. Jadi bukan hanya sekedar ada aja, gitu. Iya, iya. Apa namanya, kalau misalnya kayak ada lembaga baru gitu ya, apakah lebih prefer pemimpin lembaga itu diseleksi DPR ataukah dari presiden? Gini, kan apapun itu semua juga harus pasti dari presiden. Bila mana dipilih oleh DPR juga kan pasti ada panselnya. Panselnya kan nanti kan dari pemerintah, dan presiden bisa menentukan sebelum dikirim ke DPR. Seperti lembaga-lembaga lain, itu semua prosesnya, pasti melalui dari istana, dan baru pelaksanaannya di DPR. Mungkin masih terkait dengan tadi ya, hal-hal yang sifatnya muda, isu-isu di anak muda gitu. Kita tahu juga tahun depan ini akan jadi kayak, kita bisa sebut pemilu anak muda lah, porsi pemilih gen Z dan milenialnya itu besar banget. Nah, kalau misalnya kita lihat banyak riset juga sebetulnya anak-anak muda ini kan banyak menghabiskan waktu di ranah-ranah online gitu kan. Termasuk tadi juga kita singgung soal data pribadi, kita beli aja juga udah banyak online, kayak gitu-gitu. Nah, tapi menurut risetnya kayak CSIS gitu, tahun lalu tuh masih ada kayak sekitar 43% anak muda yang merasa, apa ya, belum bebas dalam menyampaikan kritik katakanlah terhadap pemerintah. Nah, sebagai anggota Panja nih, Mas Duf kan anggota Panja revisi UITE gitu ya, dan aku rasa Mas Duf itu punya keterkaitan karena salah satu pasal yang dianggap karet dan bermasalah di UITE kan terkait kebebasan berekspresi gitu. Nah, sebetulnya itu bagaimana sih menurut Mas Duf terkait kebebasan berekspresi itu? Ya, kebebasan berekspresi memang dengan undang-undang UITE, ada sedikit yang terbelenggu, ataupun sedikit juga tertahan. Nah, tapi memang ada perlu perbaikan lah di sektor tersebut. Nah, ini memang yang masih tarik-menarik ya, karena mengikuti rapatnya itu cukup alot di beberapa asal. Kadang-kadang hanya untuk menentukan satu-dua kata aja, bukan kalimat kok ya, kata ya. Karena itu bisa berdebat sampai berjam-jam, karena kan dari pemerintah itu dari kepolisian, kejaksaan, BSSN juga ada, ada perwakilan. Nah, itu mereka itu memiliki pandangan-pandangan sendiri. Nah, ini yang membuat kadang-kadang tarik bulurnya itu jadi alot dan lama. Tapi sih saya yakin dalam waktu dekat ini sudah akan bisa selesai, dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang masyarakat sampaikan selama ini. Tapi sepertinya sidangnya kemarin agak tertutup ya? Iya, pembahasannya memang gelapkan tertutup ya, karena itu memang aturannya. Tapi nanti, tapi bukan berarti kita tidak membuka untuk menerima aspirasi, silakan masyarakat bisa sampaikan, untuk bisa diakomodasi dalam penyelesaian revisi ini. Tapi mungkin dari beberapa pasal gitu, mas ada gak sih yang kayak jadi paling bermasalah? Jadi kayak yang bikin masih lama gitu pembahasan? Ya, ada beberapa yang... Yang tarik-penariknya itu membuat panjang lah. Tapi kita... Pasal demi pasal sudah kita selesaikan, sehingga bisa lebih rangkum secepat-cepatnya. Oke. Masih soal ruang siber gitu ya, mas. Apa namanya kan sebenarnya ruang siber ini juga jadi salah satu perhatian pemerintah gitu. Karena kemungkinan serangan juga banyak gitu, dan atas keamanan kita juga sebenarnya berawal dari situ juga. Sebenarnya mas Dave sendiri apakah setuju sih dengan pembentukan angkatan siber gitu? Apakah BSSN ini tidak cukup? Ini yang sempat saya bahas ya. Ini kan masukan dari Pak Gubernur ya, Pak Gubernur. Memang kalau kita melihat trennya dunia, ancaman serangan cyber itu terus meningkatkan. Dan yang harus di... Apa namanya? Antisipasi ke depannya. Bagaimana ketika Indonesia sudah benar-benar fully digitalized. Dan sehingga cyber warfare itu menjadi satu kenyataan. Nah, seberapa siapnya kita. Sementara selama ini kita masih sibuk pengembangan dan pemodernisasi alutsista kita. Ya, tapi masih dalam doktrin perang konvensional. Nah, ketika kita bicara angkatan siber, berarti kan ini sudah bicara defense. Bukan lagi cater untuk kebutuhan masyarakat. Tapi kita bicara untuk diserang dan menyerang. Mempertahankan ataupun diserang. Ini sudah beda doktrinnya. Nah, sementara BSSN sekarang ini masih berorientasi di... Seperti menjadi polisi. Polisi cyber. Ya, itu hanya untuk pengawasan. Bila ada yang pelanggaran ditangkep, ditindak. Bukan untuk melakukan penyerangan atau pertahanan kepada serangan lawan. Nah, jadi konsep dan ideologinya dari BSSN itu perlu tentu dikembangkan. Nah, dan kalau memang terbatas akan fungsinya itu, ya kita dibentuk ya baru kita bicara lagi. Tapi kalau kita bicara membentuk matra baru, ya, ataupun setingkat dengan KL, itu kan berarti juga kembali lagi kepada dampak ekonomi. Karena pasti kan ada gaji belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah, hal itu ya akan berdapat kepada anggaran beban kepada ekonomi negara. Bila kita masih belum mampu, ya, sementara kebutuhannya dan permasalahannya ada, ya sebaiknya sempurnakan saja yang kita miliki sebelum kita mengarah ke sana. Tapi berarti lingkup angkatan cyber ini akan seperti apa sih? Lingkup kawawah-wenangnya gitu, Mas. Itu yang kita sedang dorong juga, tapi belum dimulai pembahasan untuk undang-undang keamanan cyber. Nah, di situ akan memberikan otoritas kepada BSSN, apakah itu untuk mengusut, menindak, dan juga bukan hanya mengumpulkan. Ya, istilahnya itu kita nggak mungkin, ya, ngelawan musuh dengan senjata canggih, bahwa kalau hanya dikasih ke tapel. Nah, sekarang ini ekonomi digital itu nilainya sudah ribuan triliun. Akan tapi, BSSN yang fungsinya adalah untuk mengamankan anggaran hanya 600 miliar. Nah, itu kan kejomblangannya sudah terlihat jelas kan. 600 miliar itu bukan angka yang kecil. Tapi kalau untuk mengamankan nilai ekonomi yang ribuan triliun, ya, semestinya harus disesuaikan. Berarti bisa dibilang, apakah bisa kita bilang bahwa angkatan cyber ini memang perlu gitu ya? Ya, tergantung juga kembali kita ngeliatnya seperti apa. Dan juga mesti didefinisikan, angkatan cyber ini akan jadi apa. Kalau misalnya hanya menjadi prajurit tempur, tapi perangnya nggak jelas, ya, akhirnya jadi nganggur dan akhirnya dampaknya kebeban negara. Jadi makanya sebaiknya dikaji lebih dalam, ya, konsepnya seperti apa, fungsinya bagaimana, bagaimana mengaplikasihannya. Nah, itu yang harus secara detail. Dan ya sebelum itu selesai, ya, sebaiknya diperkuat BSSN. Dan bisa juga nanti BSSN berubah lagi. Kan BSSN tadi awalnya lembaga saninegara, akhirnya menjadi BSSN, badan cyber saninegara. Kalau memang matra baru itu mau dibentuk, ya, bisa saja dari BSSN menjadi matra baru. Oke, oke. Mungkin kita ngomongin soal ini ya, pembentukan angkatan militer luar angkasa gitu. Cyber space. Ya, kalau misalnya di negara lain gitu ya, misalnya di... Ya, kalau itu beda loh. Kalau kayak cyber space, cyber force, apa ya, space force. Space force. Space force-nya US ya beda. Amerika itu, apa namanya, satelitnya aja ada berapa, ratusan mungkin. Gitu. Jadi ya, itu bukan apple to apple gitu. Tapi gimana sih dengan Indonesia? Gimana minum ya? Tapi gimana sih dengan Indonesia, Mas Dev? Maksudnya, apakah nantinya kita juga akan ke arah sana, apakah kita akan butuh space force gitu? Ya, space force itu kan, kenapa? Karena space force itu kan pecahan dari US Air Force. Kenapa? Tadi aja kan ada US Air Force yang space division-nya. Nah, tapi karena semakin berkembang, dan anggaran semakin besar, dan juga ancaman semakin banyak, tugasnya semakin meluas, ya, akhirnya dibentuk lah matra baru. Jadi, maka Amerika sekarang punya enam matra loh. Kita hanya ada tiga. Seperti sebagian besar di dunia, hanya punya tiga. Kadang-kadang hanya punya satu dua malah negara-negara tertentu. Amerika punya enam. Jadi ya, nggak bisa di compare lah. Amerika itu anggarannya setiap tahunnya aja, untuk pertahanan itu 800 miliar US dollar. Itu dirupiahin berapa coba tuh? Ngitung aja, udah pusing. Coba bayangin, 800 miliar dollar, kalau dibeliin kerupuk kalian dapet berapa? Aduh, udah sampe. Meskipun kalau anggaran pertahanan kita juga, itungannya lebih banyak ya dari yang lain ya? Kelima apa ke-enam ya? Pertama kan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terus apa lagi ya? Terus baru-baru, kesehatan. Eh, baru, sorry, baru pertahanan. Oke. Kan, apa namanya, Indonesia ini mau amandemen UU gitu, buat mengakomodir soal angkasa dan udara. Amandemen undang-undang apa? Undang UUD. Amandemen undang-undang dasar. Amandemen undang-undang dasar. Untuk? Untuk, apa namanya, angkasa dan udara gitu, sebagai bagian dari negara. Jadi sebenarnya apakah kita, negara kita itu sebenarnya butuh nggak sih angkatan angkasa gitu? Ya, kembali lagi gitu. Kebutuhannya tuh seberapa jauh dan kemampuan kita juga seberapa besar untuk mengakomodir soal tersebut. Tapi kalau pembahasan untuk amandemen undang-undang dasar sih, belum ada ya. Dan juga waktunya juga sudah tinggal setahun lagi. Kan DPR periode ini kan akan berakhir di 1 Oktober 2024. Jadi kan tinggal setahun lebih sedikit lah. Nah, sementara kita pasti dalam beberapa bulan ke depan sudah habis waktu fokus tenaga pikiran untuk pemilu. Jadi, ya kecuali memang sesuatu yang mendesak, ya bisa saja didorong untuk diselesaikan. Tapi saya sih belum melihat itu menjadi satu kenyataan. Oke, iya sebenarnya sekarang pun kayaknya energinya udah ke sana juga ya. Udah ke pemilu. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu juga nih Mas Dev. Apa ya, kita melihat adanya realita juga ya. Lagi-lagi di ruang online itu sebenarnya banyak hoax gitu. Bahkan maksudnya catatan Kominfo aja di triwulan pertama 2023 ini kayak hoax itu jumlahnya lebih banyak daripada periode yang sama gitu. Tahun sebelumnya. Berarti kan artinya memang peredaran hoax menjelang tahun politik itu memang lebih banyak gitu. Meningkat. Ya, pasti itu. Sebetulnya apakah kalau dari Mas Dev dan komisi, komisinya Mas Dev di komisi 1. Apakah memberikan atensi khusus ke isu itu? Ya, itu memang satu hal yang. Jadi semenjak 2014 ya saya terpilih menjadi anggota DPR. Kan saya selalu di komisi 1. Salah satu objektif kita ya adalah untuk memerangi hoax. Dan bahkan kita kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan kegiatan-kegiatan seminar baik sekarang online. Kalau dulu masih offline, dulu langsung ya. Sekarang kegiatan-kegiatan seminar online, Zoom, meeting, segala macem. Ya, untuk melakukan pendidikan lah kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara kita menangkis hal-hal hoax. Ya, saya jujur aja kadang-kadang saya pun juga pernah juga menjadi korban penyebaran berita hoax gitu kan. Kadang-kadang kita nggak teliti ya, atau kita ada keburu emosi, begitu ngeliat berita langsung kaget, langsung kirim ke orang, kirim ke sana kemari gitu. Habis itu pas orang bilang baca, oh nggak salah itu hoax tuh. Saya lihat, waduh malu juga saya. Kita bukannya memerangi malah jadi penyebar gitu kan. Jadi yang pasti hal itu untuk kita semua, yang saya bisa tekankan, untuk lebih teliti, untuk kita membaca atau mengirim sebelum kita tuh termakan isu-isu hoax tersebut. Waktu itu isunya soal apa? Aduh nggak ingat loh ya. Nggak lama ya? Nggak lama. Sekarang ini banyak banget sih, apalagi soal baca pres gitu ya. Oh, makin akan meningkat? Iya. Maksudnya akan meningkat? Dan aneh-aneh gitu maksudnya kayak apa misalnya ganjar disebut minum bir gitu-gitu. Pada sementara dia minum teh gitu. Emang nggak boleh? Wah itu pertanyaan dikembalikan ke mana publik. Iya gitu, maksudnya kayak dia minum dari botol, tapi sebenarnya itu es teh gitu. Pas di art jok gitu, bareng butet tarjasa, cuman itu disebutnya kayak, oh ini ganjar ngabuk-ngabukan nih gitu. Kayaknya bukan, tapi bukan kemudian soal apakah itu boleh atau nggak, tapi lebih ke bagaimana sih itu kemudian diubah narasinya gitu. Tapi kayak gitu sih, sebetulnya poinnya ya. Yang paling penting itu kita harus bersama, jangan cepat terbakar, tersulut emosi, dan juga kita selalu cek and recek lah. Apalagi kalau berkaitan berita-berita sensitif. Dan kalau misalnya kita dapet berita dengan kalimat kata-kata viralkan, sebarkan, nah udah pasti palsu. Udah pasti palsu. Sangat perlu di cek lagi gitu. Udah nggak usah di cek, itu udah langsung aja. Udah langsung lah, di delete, di enchat aja lah. Atau kayak kalau udah forwarded many times, udah sumpah. Kecuali film-film lucu, nah ya nggak apa-apa, kita save, kita forward lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut Mas Dev nih, sebenarnya persebaran hoax itu apa sih, apa ya, masalah utamanya gitu. Masih banyaknya itu dan masih banyak orang-orang yang termakan. Itu pastinya, masih banyak orang-orang termakan. Pendidikan juga sih, pendidikan sama, ya kadang-kadang emosi juga gitu ya. Inilah di dalam, setiap kali kontestasi politiknya, ini nggak berhenti juga. Itu yang sangat berdebu-debu, bergebu-gebu ya. Bukan berdebu-debu, sorry. Bergebu-gebu gitu, mendukung calonnya. Kayaknya, janganlah calon lo juga, karena lo juga kagak gitu kan. Lo kok ngotot amat sih gitu kan. Sampai, wah ngejulek-julekin aja. Wah itu nggak becus, wah itu orang itu anti-minoritas, ekstremis, wah ini segala macam, kadrun apa. Terus dari pihak sana juga, wah ini di anti-Islam lah, ini akan memerangi kebebasan umat, Jolim lah, segala macam, aduh, asing-aseng, asok-asuk, segala macam kan. Iya, iya. Politik identitas itu masih banyak banget sih. Sangat. Sangat. Dan itu bukan hanya di Indonesia, sadly to say ya, di Amerika, di Eropa Barat, negara-barat, negara modern yang demokrasinya itu sudah dewasa, emang tidak ada politik identitas di sana. Jangan hanya karena Obama pernah jadi presiden Amerika, bukan berarti Amerika itu tidak ada politik identitas. Hanya pilihannya waktu itu pilih laki atau pilih pilih perempuan, mereka lebih pilih laki gitu aja. Oke, oke. Mungkin ini tadi mungkin kita udah bicara soal hoax, soal Kominfo juga sebagai mitra. Nah kita ke kasusnya Kominfo nih, untuk korupsi pengadaian BTS gitu. Wah, wuhu. Langsung gitu ya. Bisa ngopi dulu. Iya, kayaknya perlu kopi dulu. Betul. Perlu kopi dulu. Nah, kenapa sih komisi satu gitu, kayaknya agak minim atensi ya terhadap kasus itu. Padahal mungkin nilai korupsinya nih gede banget. Fantastis. Fantastis banget gitu. Dan hal ini juga malah jadi dugaan dari publik bahwa DPR, terutama komisi satu, terlibat kecipratan. Kecipratan. Gitu. Apa yang kecipratan? Sirem dong. Berendam. Tenggelam. Wah lah. Masa kecipratan doang. Kecipratan cuma cek. Kalau kecipratan tuh kita lagi ngobrol, kenal udah. Nah itu kecipratan. Jadi apa bagusnya? Tenggelam. Tenggelam sekalian. Baru berasa. Sayangnya tidak ya. Gak gini, kalau dikatakan kita diam sih gak juga. Saya dari awal pertama kali itu bergulir, saya langsung ngomong. Saya langsung bilang, saya langsung minta untuk diusut sedalam-dalamnya sampai sejelas-jelasnya. Itu bisa dicekkan ada jejak digital. Nah itu satu. Dan di rapat komisi, karena rapat komisi dengan Menkom Info baru sekali. Semenjak kasus ini ya. Semenjak kasus ini baru sekali atau dua kali. Nah waktu itu Pak Mahfud yang hadir, karena belum dilantik, Menteri Baru. Dan Pak Mahfud itu memberikan kepada dirjen-dirjennya dan sekjennya untuk menjawab. Nah jadi sudah dijelaskan, dipaparkan. Akan tapi kalau kasus hukumnya itu kan sudah diserahkan kepada kejaksaan, kejaksaan agung. Jadi ya apalagi yang mau kita omongin, kan sudah berjalan penyidikannya. Jadi kita tunggu aja dulu sebelum kita itu bisa bersikap lanjut sampai dengan itu selesai. Tapi yang kita minta ya, itu jangan sampai program pembangunan BTS ini terhenti. Ya oke karena ada masalah ini, ada yang perlu diperbaikin. Tapi jangan sampai berhenti, kenapa? Karena menyangkut akses pelayanan kepada masyarakat. Nah yang harusnya juga menjadi perhatian, Cina. Ini bukan masalah asik-asik asok lagi ya. Ini jangan dipotong ya, videonya tiba-tiba nanti nggak ada omongin. Nah Cina itu, di RRT ya, Republik Rakyat Cina. Itu negara seluas itu, hanya dalam waktu 6 bulan mereka bisa membangun 300 ribu BTS. 300 ribu, 6 bulan, dataran luas. Memang sih satu kesatuan ya, kita kan Kepulauan. Tapi ini udah berapa tahun bos? Dari kan program ini, sebenarnya dari kabinet sebelumnya ya. Tapi kan di genjot, besar-besarannya di jamannya Pak Joni. Berarti ada 20, 21, 22, sampai 23. Ya, ini 4 tahun. Ya oke lah, kepotong lah. Oke lah katakan, kepotong setahun, setahun, setahun setengah gara-gara COVID. Tapi segitu, ini dalam waktu 4 tahun aja baru berapa belas ribu. Saya nggak apa persis dah ya. Berapa belas ribu, ini juga belum selesai juga lagi. Bahkan ada banyak yang belum aktif ketika sudah selesai bangun. Jadi ini yang harusnya menjadi perhatian, dan yang akan juga kita pertanyakan lagi, kapan targetnya bisa kelar. Ketika kita bertanya, kita selalu, kan kita juga sempat pemeriksa ke lokasi. Lokasi dilihat bahwa ini masih berjalan, itu apa namanya, kan ada testingnya ya, di ping ketahuan powernya berapa, apa namanya, jangkauannya seberapa luas. Ya kelihatannya sih bagus-bagus aja. Karena kita keliling Indonesia untuk ngecek pembangunannya itu, di situ di laporannya sih bagus-bagus aja, gitu. Dan kita juga melihat dampak ekonominya segala macam, pemaparannya sih ya sepertinya semua positif. Begitu kasus ini mencuat, nah baru jadi semuanya kalang kabut. Berarti sebenarnya apa sih masalahnya, kenapa itu lamban gitu? Alasannya berbagai macam hal. Satu, alamnya. Karena ada beberapa lokasi yang tidak bisa ditembus pakai mobil, sampai harus dibawa pakai helikopter. Satu. Terus dua juga, lahan-lahannya itu, banyak yang kepemilikannya nggak jelas. Kalau Cina kan itu semua milik negara. Kalau di Indonesia kan ada yang milik tanah adat lah, ada yang milik negara, milik daerah. Kalau yang milik negara, milik daerah gampang tinggal dihibahkan. Tapi kalau yang milik pribadi, ataupun tanah adat, belum lagi kalau tanah sengketa lagi kan. Jadi panjang gitu, macam-macam. Ya akan, tapi semua itu kan yang diberikan adalah alasan. Nah sekarang bagaimana seberapa cepat dan singgap kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, oke. Kita beralih ke isu selain, apa ya, siber gitu ya. Mungkin ke isu soal pertahanan, keamanan, kayak gitu. Nah sebenarnya kan beberapa waktu terakhir juga ramai soal arogansi TNI gitu. Termasuk, insiden di Medan, Mayor DHF, terus habis itu, sekitar April juga kayaknya ada kasus apa ya, kejadian arogansi TNI, menendang ibu-ibu gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih DPR mau respon hal itu? Sekarang saya tanya deh, sama Mbak Nela. Lebih arogan mana? TNI atau polisi? Susah nih. Pertanyaannya ya ke saya aja nih. Ini kan yang, ya kan kamu yang nanya ke saya gitu. Saya bukan yang bilang mana institusi lebih baik apa enggak. Jadi gini, kalau ngomong arogansi, itu nggak bisa dilihat hanya satu insiden, dan kita hanya bisa melihat satu baca berita. Setiap kejadian, itu pasti ada backstory-nya. Nah, jadi kalau mau nanya arogansi, kenapa arogansi TNI hanya berdasarkan kasus-kasus yang mencuat, satu, dua, tiga kasus saja, ya tidak bisa merefleksikan secara institusi secara seluruhan. Sama juga seperti kejadian di kepolisian. Ini kan semua terbuka kejadian. Teddy, Sambo, terus kemarin ada satu lagi anggota polisi yang tewas, kena tembak katanya sesamanya. Nah, ya itu kan nggak bisa disamaratakan bahwa institusi ini dua-duanya dalam keadaan buruk. Gitu ya. Nah, jadi harus dilihat case by case, dan harus dilihat bagaimana penanggulanganannya. Penanganannya. Apakah dilakukan secara terbuka? Apakah tertutup? Apakah selesai? Apakah diketieskan? Nah, itu baru ketahuan bagaimana profesionalitas dan tanggung jawab institusi, khususnya para pemimpinnya, dalam menjalankan amanah tugas mereka. Kalau Mas Dave sendiri lihat, sebenarnya kalau TNI era yudo ini mampu nggak sih Mas mengelola apa yang masalah perilaku anggota TNI itu? Kalau mau melihat itu, jangan hanya melihat perilaku satu-dua orang. Kembali saya bilang, kalau mau melihat kemampuan kemimpinan itu harus dilihat secara keseluruhan. apakah permasalahan dalam tubuh TNI ini semua mandek? Apakah semakin buruk? Harus dilihat secara bagaimana moralitas prajurit, bagaimana output inputnya, bagaimana pengelolaan personil yang tersebar di seluruh Indonesia, penanganan permasalahan apakah itu potensi konflik dan lain-lain sebagainya. TNI sebagai pengayau masyarakat itu bagaimana menggiring masyarakat untuk menjadi lebih baik. Hal itu yang harus dilihat secara keseluruhan. Jangan dilihat dari satu-dua kasus. Oke, oke. Kalau berkaitan dengan pemilu gitu, apakah Mas Dave melihat TNI saat ini menunjukkan komitmen netral? Saya yakin TNI netral seperti itu. Pemilu-pemilu sebelumnya ya, kita kan melihat pemilu dari semenjak 1999 sampai dengan sekarang dah ya, yang nanti akan datang 2024. Jadi ada berapa kali pemilu tuh. 1999, 2004, 2019, 2014, 2019, dan sekarang nih 24. Jadi 6 kali pemilu. Ya selama 5 kali ini aja, TNI tetap menjalankan tugas foksinya untuk pengamanan, tidak berpihak kepada asal satu, walaupun ditenggarai, walaupun dicurigai, ya, cuman gimana? Itu kan hanya tuduhan-tuduhan, tidak berdasar. Oke, nah masih soal TNI juga kan sekarang sebetulnya rame juga soal revisi UU TNI. Iya. Itu Mas Dave. Dan dalam dokumen yang kami sempat terima juga, di pasal 47 itu, ada perubahan di mana salah satu klausulan itu membolehkan anggota TNI Polri untuk ditempatkan di kementerian. TNI aja, bukan Polri. Oh iya, TNI untuk kementerian, betul. Nah ini kan dikritik juga nih, misalnya kayak dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi, sektor keamanan gitu. Karena ini dianggap memudurkan semangat reformasi gitu. Nah gimana sih menurut? Ya, enggak gini. Jadi, masih ada beberapa posisi di sejumlah kementerian yang membutuhkan personel TNI. Akan tapi bagaimana penugasannya, itu tinggal-tinggal kita jabarkan secara detail, dan juga status hukumnya. Seperti kan kejadian kemarin, peradilan militer itu ya. Nah, jadi bila mana petugas pejabat TNI, ataupun personel aktif TNI, dia menduduki posisi-posisi sipil, ya bisa juga berarti dia harus patuh kepada KUHP. Jadi dia dilepas dari perlindungan hukum militer. Jadi dia harus berjalan sebagai seorang sipil. Walaupun dia itu masih menjabat sebagai seorang personel TNI. Nah, itu juga bisa satu hal. Nah, terus jangan juga diperpikir bahwa dengan kembalinya, personel TNI untuk menduduki sejumlah jabatan tersebut, itu mengembalikan wifungsi ABRI. Yang masa Orde Baru. Karena kalau wifungsi ABRI, itu benar-benar jelas dan mengakar di semua sektor kehidupan sipil. Sampai kadang-kadang lurah camat pun juga yang nentuin, kodim korem. Seperti itu waktu itu. Cuma sekarang kan tidak. Ini kan kita bicara bagaimana ada jabatan-jabatan yang membutuhkan profesionalitas dan kemampuan personel TNI harus diisi, dapat diisi, bukan harus diisi. Dapat diisi oleh personel TNI aktif. Apakah sebenarnya, apakah DPR bakal mengakomodir untuk merevisi UTNI itu sesuai reformasi, arah reformasi UTNI? Sampai sekarang belum dibahas. Jadi kita belum tahu juga, yang mau direvisi itu apa. Ini sudah ada dari sebelum 2014. Sebelum saya di DPR itu sudah masuk di dalam prolegnas. Tapi tidak pernah masuk daftar prioritas sehingga tidak pernah dibahas. Dan di periode ini tidak masuk lagi. Jadi kalau orang ribut-ribut, ya ribut-ribut juga. Buat apa? Orang masuk di daftar prioritas saja belum. Di dalam prolegnas saja tidak ada. Kalau soal revisi UU peradilan militer, apakah sebenarnya bakal didorong mengingat masih adanya kritik ke impunitas penindakan TNI? Ya, memang karena ini muncul lagi, jadi makanya saya agak lebih mendalami lagi ya tentang undang-undang peradilan militer. Ini kan buatan tahun 97. Masih zaman produk order baru lah. Sekarang sudah ada reformasi dan semua peradilan Indonesia itu ya, dipidana, perdata, itu semua sudah disesuaikan dengan reformasi tinggal peradilan militer. Ya, memang ini menjadi catatan juga. Ada juga, kalau memang mau dibahas, ya ayo silahkan. Pemerintah dari KUM HAM dan dari Mabes TNI dan Kemhan memasukkan. Tapi kembali lagi, ini waktu tinggal setahun lagi loh. Ngebahas undang-undang itu lama. Bisa cepat kalau mau dipush, tapi kemungkinan besar pasti akan lambat. Oke. Oke, oke. Itu tadi sudah banyak banget ya soal isu cyber, isu pertahanan, gitu. Sekarang kita ke Golkar dan Chopras-Copras nih. Terakhir apa? Masih ada lagi disini? Ini satu section terakhir, terakhir. Hampir sejam nih. Terakhir kan ini teman-teman? Oke. Iya ini terakhir kok. Ini terakhir tapi ada beberapa. Terakhir tapi ada beberapa pertanyaan, gitu. Nah mungkin kita awali dulu sih. Satu pertanyaan ada beberapa bagian. Satu bagian ada beberapa pasal. Sebut dan jelaskan mengapa demikian. A, B, C contohnya. Duh udah kayak hujan nih. Terus minta pake modus apalagi. Aduh. Kita bahas Golkar dulu nih, Mas Dev. Nah sebenernya kan belakangan santer nih soal kabar internal Golkar ini goyah, gitu ya. Sempat ada isu munasluk dari pihak-pihak yang mungkin tidak pro air langga, gitu ya. Terus ayah Mas Dev ini kan sebenernya salah satu pihak yang menolak langkah tersebut, gitu. Nah sebenernya siapa sih pihak-pihak yang, apa kita bisa bilang siapa saja pihak-pihak yang mencoba untuk menggoyang kemimpinan ketua umumnya sekarang? Gini, sebenernya sih gak etis lah kalau saya nyebutin namanya siapa-siapa. Tapi ya pasti teman-teman media udah tau lah. Gak susah. Ini terutama nih udah tau. Gak susah lah gitu. Cukup ngetik beberapa kali aja di keyboardnya, di Google langsung keluar nama-namanya. Jadi gak usah kita nyebutin. Kalian semua udah faham siapa-siapa mereka. Cuma masalahnya itu, ini sekarang mau mendorong ke munasluk itu alasannya apa? Ya kan, kan didorong menasuk untuk pergantian ketua umum. Mereka dorong yang tanya itu. Ya sekarang kenapa harus diganti? Apa karena dianggap gagal? Ya gagalnya bukan sekarang dong. Gagalnya gagal atau berhasil baru ketawa nanti pada saat pemilu 2024. Jadi itu baru kelihatan hasilnya sebagaimana. Dan itu baru bisa kita tentukan. Tapi sekarang ini semua pemegang suara, DPD-2, DPD-1, ormas pendiri, sayap, ormas didirikan. Semuanya tidak ada yang menginginkan adanya munasluk itu. Karena kita ini sekarang bukan waktunya untuk main-main seperti itu. Ini sudah masuk bulan Agustus. Tinggal berapa hari lagi menjelang pemilu. Ya ya ya, menjelang pemilu. Berapa hari menjelang 17-an. Habis itu hanya tinggal waktu bulan. Masuk-masuk kampanye lalu pemilu. Jadi waktu ini yang tersisa, daripada kita ributin gak jelas, lebih baik kita fokuskan energi dan waktu kita untuk pada pemilu. Maka itu, dan ini kita sekarang lagi dalam proses negosiasi juga dengan para mitra-mitra koalisi yang kita bentuk ini untuk kejauhanan Presiden Pak Prabowo. Untuk kita menentukan arah koalisinya seperti apa. Ya, Capres sudah jelas. Lalu kan bawa presenya. Ini kan masih dalam, apa namanya, diskusi. Lalu pembagian tugas kampanyenya seperti apa. Terus juga dilihat posisi-posisi nantinya. Golkar ke depan itu bagaimana. Nah, inilah yang sebaiknya kita fokuskan ke sana dibanding kita ribut-ribut soal munas lupnya. Gak ada gunanya. Gitu. Oke. Tadi kan udah sempat disinggung nih, merapat ke Prabowo gitu ya. Mendukung Prabowo gitu. Sebenarnya bisa ceritain gak sih, mas, proses internalnya untuk sampai pada waktu itu. Ya, sebenarnya sih dari dalam gol karya sendiri kita juga sudah melihat. Kan kita melihat kemungkinan yang terbesar kita untuk merapatkan siapa. Terus juga dilihat animo masyarakat yang tingginya ke siapa. Tapi di atas semuanya kita melihat bahwa kesamaan visi-misi dan ideologi Golkar ya paling serupa ada di. Serupa itu ada di Pak Prabowo. Itu satu. Terus dua, ya Pak Prabowo juga berasal dari Golkar juga dulunya sebelum mendirikan Gerindra. Lalu, karena ini semua partai-partai ini, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB kan ada bagian dari pemerintah. Bahkan ketua umum tiga partai utama itu adalah anggota kabinet. Pak Caimin, kadernya di dalam kabinet juga ada beberapa orang. Nah, jadi sudah sangat jelas lah posisi kabinet, apa namun, posisi kualisi ini akan melanjutkan. Bukan merubah, tapi meneruskan dan menyempurnakan yang merupakan capaian-capaian pemerintahan hari ini. Oke, kalau soal cawapres, apakah mungkin nih air langga jadi cawapres? Oh, kira-kira mau ngasih CV. Kalau mau ngasih CV, saya terusin sekarang nih. Aku langsung scan, kirim PDF file langsung. Udah siap loh ini? Langsung minum dulu. Ya kita ngopi aja deh. Ya nantilah, nanti pada waktunya akan diumumkan. Oke, kalau udah jeban gitu nggak mau lebih lanjut nih. Mau dipancing apa lagi? Oke, ini terakhir nih. Cabang. Beneran terakhir apa? Apa terakhir? Bagian A, B, C, D. Contosnya ada dua. Beneran, beneran. Ini suka nama-nama pertanyaan ini. Terus pakai teori dulu penjabarannya gitu kan. Teori apa? SMS? Ada-ada loh. Sam plus. Aduh, susah-susah. Terakhir beneran nih. Semoga nggak ada cabangnya. Keputusan tadi nih, kan semakin menjauhkan peluang air langga untuk mencalonkan diri sebagai capres gitu ya. Yang memang sebenarnya ini sesuai dengan amanah munas gitu ya. Nah sekarang sebenarnya apa sih targetnya, Mas Dev? Targetnya daripada gol. Apakah kayak, ya tadi ya, apakah ke arah cawapres? Atau sebenarnya? Salah satunya. Ya kalau capres kan gelas. Capres kita Pak Prabowo. Tapi kan yang baca apa namanya, cawapres ini kan belum diumumkan. Jadi ya, itu memang salah satu diskusi. Tapi tadi pagi nih, saya sama Mas Andre, Andre Rosiade. Kita ngebahas bahwa keputusan soal cawapres itu akan kita bahas secara bersama-sama dan juga akan mengakomodir kepentingan semua anggota koalisi. Oke. Seberapa yakin sih di tengah hapus? Ya harus yakin dong. Kalau nggak yakin ngapain kita gabung koalisi? Gak mungkin bikin keputusan itu ya? Kita keputusan yang sangat strategis dan sangat sensitif. Jadi kalau nggak yakin nggak akan diteruskan. Oke. Nah gitu loh teman-teman. Kita udah ngebahas soal yang berat-berat banget ya. Sekarang kita ke... Oh belum selesai. Ini bener-bener. Ini udah yang ringan-ringan. Udah tinggal jawab satu aja. Oke. Jadi akan ada dua pilihan, terus kayak Mas Dev cuma tinggal... Kuwis. Iya kuwis. Kuwis gampang ini raca-raca aja. Yang pertama ada film horor atau film action? Action. Oke. Ada alasan enggak? Demen aja. Oke. Kedua nge-gym atau boxing? Gym. Ambil boxing. Soalnya gym saya boxing gimana dong? Oke. Berarti nggak bisa dipilih yang itu pertanyaan itu. Oke. Terus yang ketiga jadi pengusaha atau politisi? Pengusaha yang bisa ngatur politisi. Sayangat. Misalnya saya dua-duanya. Saya dulunya di dunia usaha, 15 tahun baru jadi politisi. Ini jawaban klasiknya tuh biasanya cuma salah satu aja. Karena sekarang lagi politisi, politisi gitu. Oh ya, yaudah. Ini pengusaha untuk mengatur politisi. Oke, jawaban agak baru nih. Terus 0 juta jadi menteri atau ketua di PR? Waduh. Waduh. Ya maunya sih dua-duanya ya. Sama juga. Seraka banget sih. Seraka banget sih. Satu-satu. Yang mana duluan aja. Oke. Ini terakhir beneran banget nih. Kalau jadi menteri, Mau jadi menteri pertahanan atau menteri luar negeri? Pertahanan. Kenapa? Kenapa? Karena bisa terbang naik pesawat. Tempur. Pengen nyobain terbang naik Rafale. Tapi menteri luar negeri juga bisa sih. Ya itu kan. Jadi sebenernya gak ada yang dia pilih dari tadi. Tanya. Bisa naik F-16, naik Sukhoi, gitu kan. Atau gak naik Tukano. Kalau berani nih. Juga naik F-5. Tapi kemungkinan jatuh. Gitu kan. Berarti menahan ya? Nah ya. Menahan. Ini oke lebih bagus pilihannya. Oke. Ini beneran udah nih Mas Dev. Beneran ya. Janji ya. Kalau kan gue tuntuk nih. Masa lapor nih ada pasal. Serem banget. Serem banget. Oke gitu aja obrolan. Dan kita bareng Mas Dev Laksono. Anggota Komisi 1 DPR RI. Ya segitu dulu. Jangan lupa subscribe. Youtube Tierto. Sampai berjumpa. Like, share, subscribe. Nah itu udah ada arahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. For Your Pemilu. Yang muda. Yang berpolitik deh. Yay. Yaa. Yaa. Yaa.